Intro Selamat pagi, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Akhirnya tak tahan lagi dengan dakuan kononnya Kerajaan Madani Perpaduan ini ditolak oleh orang Melayu Akhirnya Anwar Ibrahim dedah punca sebenar orang Melayu tidak sokong Kerajaan Ini sebabnya Anwar Ibrahim kata Yang menyebabkan orang Melayu tidak sokong Kerajaan ialah kerana politik jijik musuh Apa maksud Anwar Ibrahim tentang politik jijik musuh ini? Ikuti terus ulasan kali ini Di petik dari Fadak FMT Anwar kata, politik jijik musuh punca Melayu tak sokong Kerajaan Anwar Ibrahim mengakui, neratif negatif terhadap Kerajaan Perpaduan oleh masyarakat Melayu Begitu tebal dan sukar dikikis Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengakui, kerajaan Perpaduan pimpinannya tidak menikmati sokongan orang Melayu Berikutan diasak tuduhan kononnya, pentadbirannya tidak cukup Melayu dan Islam Tegas Anwar Ibrahim, keadaan itu disebabkan kesan politik jijik yang dimainkan pihak lawan Seolah-olah kerajaan tidak menitik beratkan soal Melayu dan Islam Ada kebenarannya, kata Anwar Ibrahim Kenyataan Melayu tidak sokong kerajaan Kerana diasak dengan pandangan kerajaan hari ini Seolah-olah tak Melayu dan menentang Islam Ini seakan politik yang merupakan suatu fitnah yang menjijikkan kata Anwar Politik ini harus bahas berdasarkan fakta dan angka Katanya dalam wawancara sempena setahun pentadbirannya bersama TV3 sebentar tadi Anwar yang juga Menteri Keuangan mengakui Naratif negatif terhadap kerajaan Perpaduan oleh masyarakat Melayu juga Begitu tebal dan sukar dikikis Sedangkan fahaman seperti itu katanya berupaya memecah belakang negara Naratif terlalu kuat dan tebal dengan kebencian keterlaluan Dengan akhlak begitu rupa Nak tegur, sapa senyum tak boleh Ini kaedah mana kita dapat, kata Anwar Ibrahim Anwar juga yakin kerajaan pimpinannya tidak goya Di sebalik kemenangan Perikatan Nasional PN pada PRK Kemaman Dan kabar angin mendakwa pentadbirannya tumbang susulan peralihan sekungan ahli parlimen Kekuatan kita dalam parlimen itu jelas tidak boleh digugat Ya, ada yang kata akan menyeberang Kalau betul ada 50 hingga 60 orang Silakan, saya tidak mampu menghalang, kata Anwar Ibrahim Tetapi dalam hukum adat, hukum politik sekarang itu igawan Sekarang saya tidak pedulikan itu Saya tahu kekuatan politik yang ada Dan insya Allah dengan kekuatan itu Kita tumpu pembangunan negara, katanya Berhubung rombokan kabinet Anwar menjelaskan Walaupun mengakui ada keperluan melaksanakannya Namun pada masa sama beliau berpendapat Menteri sedia adat juga harus diberi peluang memperbaiki prestasi mereka Rombakan itu perlu sekiranya prestasi menteri meleset Atau keadaan menentu Umpamanya kita terbentuk parti dengan gabungan Rundingan harus diadakan Penyertaan harus setimpal kekuatan parti Setelah setahun buat penilaian adil Menteri harus diberi peluang untuk memperbaiki prestasi Kemudian kalau ada penyesuaian berdasarkan pengalaman setahun itu Akan dilakukan menambah jika perlu katanya Rombakan jemaah menteri antara lain perlu dibuat Untuk mengisi kekosongan jawatan menteri perdagangan Dalam negeri dan kos sara hidup Yang ditinggalkan oleh Salahuddin Ayub Yang meninggal dunia pada Julai yang lalu Saudara-saudara sekalian Itulah dia pendedahan daripada Anwar Ibrahim Mengapa orang Melayu tak sokong kerajaan Puncanya kata Anwar Ibrahim satu saja Yaitu politik jijik musuh Yang Anwar Ibrahim juga ibaratkan sebagai Satu fitnah yang menjijikan Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat pagi salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Semalam Zahid Hamidi Mencabar Isam Jalil Supaya datang ke mesyuarat MKT UMNO pada malam semalam Untuk memperjelaskan Dan untuk dapat Saling mengemukakan Pendapat ataupun sebab Mengapa Isam Jalil mengatakan Atau mengapa Isam Jalil kata Punca kekalahan UMNO di Kemaman Kerana adanya hubungan dengan DAP Dan selain itu Beliau juga Mengatakan bahawa Zahid juga mengatakan bahawa Kalau betul-betul Isam Jalil itu Nak kemukakan pendapat Diminta Hadir ke mesyuarat MKT Yang mana Isam Jalil sudah pun Tidak hadir sebanyak Tiga kali Kata Zahid Hamidi Hari ini Akhirnya Isam Jalil Menjawab Menjawab persoalan Zahid Hamidi Menjawab Cabaran Zahid Hamidi Untuk hadir ke mesyuarat MKT UMNO Tapi Lain pula Jawapan Isam Jalil ini Isam Jalil Jawab Zahid Mari berdebat Kalau berani Wah Pada pendapat saya Kalau berdebat Memang Isam Jalil Ada Advantagenya Kerana kita tahu Isam Jalil Mempunyai kebolehan Untuk berdebat Berbanding Dengan Zahid Hamidi Namun demikian Pada pendapat saya Buat apa Nak berdebat Untuk satu Parti yang sama Lagi pula Mereka Kedua-duanya Ialah pemimpin UMNO Takkanlah Mereka nak berdebat Memperlihatkan Memperlihatkan Kepincangan UMNO itu sendiri Takkanlah Pula Mereka nak berdebat Untuk Memperlihatkan Masalah Dalaman UMNO Jadi pada pendapat saya Tak perlulah Zahid Hamidi Menyahut Cabaran Debat Ini Buat Baru tadi Presiden UMNO Arahkan saya Untuk datang Mesyuarat Malam ini Kata Isam Jalil Dia buat Kenyataan akbar Secara terbuka Saya sudah kata Sebelum ini Yang saya kekal Dengan pendirian saya Untuk Protes Dan selagi Dia membuat Keputusan Untuk pergi pilihan raya Dengan DAP Saya akan Protes Dan tidak akan Hadir mesyuarat Yang dia Pengerusikan Dan dia veto Keputusannya Ini penggal Kedua saya Dalam majlis tertinggi Saya sudah baca Apa yang dia akan Buat dalam mesyuarat Buat apa Saya ikut Kemahuan dia Dan datang Tadah muka Di lubuknya Kata beliau Kalau dia ikhlas Kata Isam Jalil Mungkin Presiden boleh Tunaikan Cabarannya Untuk berdebat Dengan saya Sebelum ini Di gelanggang Yang natural Kalau dia berani Kata Isam Jalil Saya harap Datusri Presiden Sedar Dan menerima Hakikat Dan tidak Berada dalam Sindrom penafian Bahawa Lebih ramai Orang-orang Melayu Kini menolak UMNO Oleh kerana Keputusan Presiden Untuk pergi Pilihan raya Bersama DAP Selepas PRU 15 Jika keadaan Jika keadaan ini Berterusan UMNO akan Hancur Dalam beberapa Tahun lagi Oleh kerana Keputusan ini Kata Isam Jalil UMNO ini Adalah Parti keramat Yang memperjuangkan Orang-orang Melayu Di Malaysia Selama ini Usahlah Kerana Kepentingan diri Seluruh parti Hancur Lebur dibuatnya Jika Datu Sri Letak jawatan Saya pun Akan letak Jawatan Kata Isam Lagi Kita Sama-sama Berkorban Asalkan Parti keramat Ini Dapat Diselamatkan Selagi ada Masa Ikhlas dari Isam Jalil 6 Disember 2023 Itu dia Surat terbuka Daripada Isam Jalil Dan kenyataan Terbuka Isam Jalil Kepada Zahid Hamidi Apa pendapat Kamu semua Patutkah Debat ini Diteruskan Dan Patutkah Zahid Hamidi Letak jawatan Sebagai Presiden UMNO Seperti Yang Dinyatakan Oleh Isam Jalil Iaitu Jika Datu Sri Letak jawatan Saya pun Akan letak Jawatan Kata Isam Jalil Hmm Padahalnya Ramai juga pun Analisis politik Yang menyatakan Bahawa Kelangsungan UMNO Adalah Disebabkan Oleh Kekuatan Zahid Hamidi Tanpa Zahid Hamidi Sebenarnya Jangka Hayat UMNO Sudah Lama Berkubur Kata Mereka Apa pendapat Kamu semua Silah tinggalkan Komen anda Jangan Lupa Tekan butang Subscribe Untuk mendapatkan Isu terkini Dari channel ini Kita jumpa lagi Bye Bye